Intro Tepat hari ini, sinetron andalan RCTI anak jalanan berusia 1 tahun. Sejak pemutaran perdana pada 12 Oktober 2015 silam, langsung menempati rating dan share tertinggi hingga kini. Begitu fenomenalnya, sinetron anak jalanan berdampak pula bagi perjalanan pemeran Reva, Natasha Wilona. Dalam kurun waktu 1 tahun, sejumlah prestasi telah diraihnya. Selain masuk nominasi di ajang Panasonic Gobel Awards 2016 yang akan segera tayang, Wilona juga menjadi pemenang sebagai aktris favorit di ajang Kids' Choice Awards 2016. Kini, Wilona pun mulai merasakan buah popularitasnya. Mulai dari menjadi model video klip grup band Govinda, Wilona juga rajin warah wiri ke luar kota, seperti yang baru saja ia jalani yaitu menjadi model fashion show di kota Surabaya. Tiap kali keberadaannya di luar kota, darah berusia 17 tahun ini selalu dieluk-elukan oleh masyarakat. Sosoknya begitu menjadi idola, terutama saat ia berada di pantai Anyerbanten sampai Pulau Bali. Kini semua mengenal nama Wilona. Lihat saja saat Wilona menjalani syuting iklan di kawasan Bedugul, Bali, penggemar setianya sudah menantinya. Di luar sana tuh, tapi udah banyak yang nonton, banyak yang ngeliatin. Sekarang ke Pulau Rabadugul. Aduh di sini enak banget deh, dingin banget. Hai. Bak Meteor, karir Wilona melejut seirama sukses yang sudah diraih sinetron anak jalanan. Dan semua itu berkat sinetron anak jalanan dan RCTI yang telah membantu melambungkan nama juga karirnya. Begitu melekatnya ia pada sosok Reva, sampai-sampai sebuah produk kecantikan mendapuknya sebagai bintang iklan. Hutan alam di kawasan Tabanan, Bali dipilih menjadi tempat syuting saat Wilona berada di atas sepeda motor. Sejumlah tempat menarik lainnya di kawasan Bedugul hingga Danau Tamblingan. Lantas, bagaimana Wilona menyikapi kesuksesan yang sudah diraihnya ini? Sekian lama tak bertemu, akhirnya ketemu lagi. Make up artis yang biasa di iklan. Sekarang lagi make up dulu. Terus make up. Sekarang lokasi pertama sudah selesai. Dan tadi kita syuting di danau di daerah sekitar Bedugul ya ini ya? Iya, Danau Tamblingan. Dan bentar lagi kita jalan ke mana lokasi berikutnya, Bli? Kebun Raya. Kebun Raya. Dan sekarang mau langsung ke lokasi. Wah, ini pasti kalau misalnya orang yang gak tau ngiranya kita lagi ada di luar negeri. Pernah kita lagi di Bali. Beginilah suasana syuting kita. Kameranya. Puji Tuhan deh kalau benar kayak gitu ya. Intinya sih aku ngelakuinnya karena, apa ya, satu, brand ini bagus. Aku ngerasa bahwa kesuksesan tiap orang itu milik diri mereka sendiri kalau mereka mau berusaha. Dan selebihnya tergantung Tuhan yang menentukan. Karena aku yakin bahwa setiap orang itu pasti ada waktunya, kalau ada masanya. Yang penting gimana cara kita nyikapin aja sih. Bagi darah kelahiran Jakarta 15 Desember 1998, dunia akting memang bukanlah hal baru. Jauh sebelum membintangi sinetron anak jalanan yang kini menjadi salah satu sinetron andalan RCTI ini, Wilona telah menekuni dunia modeling. Sayang Dewi Fortuna baru menawingi sejak ia menjadi lawan main Stephen William di serial Anak Jalanan. Kini pengalaman lain yang ia dapatkan selama di negeri seribu pura adalah bisa duduk di balik kemudi sebuah sedan sport mewah milik sahabatnya sambil berkeliling Pulau Bali. Tak hanya itu, Wilona juga berbelanja aneka sabun unik yang hanya tersedia di Pulau Bali. Oke pemirsa, udah selesai syuting. Dan sekarang aku pengen nyobain mobil barunya Aji. Jadi Aji tuh baru beli mobil. Ini gak ngeri kan Aji bawahnya? Enggak, coba aja. Kok ngerikan gitu ya? Kalau Aji kan udah biasa kan bawa. Kita coba rasain kenikmatannya. Jee, umpung di Bali ya. Dengan kemurahan hati Aji kita nyobain mobil barunya Aji. Aduh, digdekan sih. Aku digdekan apa? Karena mahalnya itu. Kalau misalnya tiba-tiba nabrak atau apa kan aduh sayang banget. Atau ngebarat, lecet dikit. Ya kan Aji? Aku digdekan, Aji. Udah, udah. Ya Tuhan. Masa sampai kenapa-napa gimana ini mobilnya? Aduh. Ya ampun. Keren banget deh dalemnya tuh ya. Putih-putih, putih hitam. Aduh, gampang. Aku tuh padahal digdekan beneran loh, Kak. Ini gak boon loh. Tuh kan. Feeling udah gak enak. Oke, udah siap. Tuh, kayak makanan kan. Ini cupcake. Kalau aku jahat, aku gak salah. Orang aja nih, makan nih buat kamu hadiah. Aduh, buanginya, pami coklat-coklat gitu, enak banget. Ini ada yang kayak permen, coba. Ini gak lebih gis. Sama sabun, seperti ini nanti. Ini juga sabun. Iya. Ya ampun. Lucu-lucu banget kan. Ini coba. Ini buding buah. Ini buding buah. Tapi ini semua sabun buat badan. Sabun. Semua tidak meninggalkan fungsinya. Sabun mandi ini untuk membersihkan. Ada extra weteningnya juga. Kan ada softsicle mango marble. Ini sabun. Sabun juga. Jadi pake gini dong. Iya, buat anak-anak. Scarlet sick. Nih. Wangi. Tapi wanginya emang kuat, tapi soft banget. Dia bangunnya tuh kayak emang cewek banget, manis. Kisah perjalanan, sinetron anak jalanan, dan kepopuleran yang didapat Natasha Wilona selama satu tahun ini berimbas juga pada semua pemain serial fenomenal ini. Seperti apa pencapaian pundi-pundi yang sudah didapat oleh semua bintang muda sinetron anak jalanan? Benarkah mulai dari mobil baru hingga rumah bisa terbeli? Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Sukses menembus 600 lebih episode. Kebahagiaan yang lengkap dengan euforia tidak henti-hentinya diciptakan oleh para pemain sinetron anak jalanan. Setelah kisah dari Natasha Wilona dengan buah popularitasnya hingga merambah ke berbagai bidang, maka inilah kisah dari sinetron anak jalanan yang menciptakan fenomena tersendiri. Begitu dicintai oleh pemirsa tanah air, sinetron nomor satu di RCTI ini menjadikan dan mencetak rekor sebagai tontonan terpopuler dengan berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Lantas dibalik fenomenal sinetron anak jalanan, seperti apakah kisah suka dan duka hingga pencapaian yang telah diraih oleh para pemain. Mulai dari Stefan William, Gerald Yohanes, Akbar Putra hingga pemain lainnya.